Intro Kederang perang sudah dimulai. Manusia selalu ingin berkuasa dan menghancurkan lainnya. Majunya peradaban dan kekuatan super justru menebar ancaman kedamaian. Sampai kapan hal ini akan berakhir? Dan inilah The True Enemy. Sepertinya saya tak pantas menyandung predikat pengairan Dermacore. Tapi saya punya pilihan lain dalam hidup saya ke depan. Apakah itu berarti bahwa kamu akan meninggalkan kami? Kami hanya ingin melihat seluruh manusia di dunia ini ketakutan. Saya yang menciptakan monster-monster pengacau itu. Saya juga yang akan menciptakan manusia super penghancur monster pengacau itu. Super harus dilawan dengan super juga. Kalian tahu apa tentang sakit juga. Negara kita ini sekarang menjadi solotan mata dunia. Strategi apa yang akan kita pikirkan dengan kamu? Ayah, apakah kita bisa terbang? Kalau kamu benar-benar yakin dan mau berusaha keras, kamu bisa terbangun. Kamu pasti orang yang paling tahu di mana barah saat ini. Go, go, go. Tapi nanti-nanti itu aku nggak dapat kepastian tentang hubungan kita. Belum saatnya kita omongin hal ini, Ros. Itu kalimat yang sama persis seperti satu tahun yang lalu. Yang kita ada dari kelompok profesional, Pak. Kita semua sekali buta, mereka ada di mana. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah menunggu mereka beraksi kembali. Selamat sore, Metro-System. Saya setahkan kalian menyakiti hati kamu. Let's finish, Garuda. Di negara ini tak ada satupun yang menginginkan tanahnya dicacah. Garuda, segera di bioskop. Adrian, kamu tadi saya lihat berantem sama Garuda ya. Pasti sudah saya latihan kan tadi ya? Sudah dong. Tapi udahlah, jangan ngomongin mengenai saya. Kalau saya bisa berantem itu kan ya semua udah tahu lah ya. Kan jago gitu. Tapi tadi thriller filmnya luar biasa ya. Saya ikut keperangah gitu loh. Tapi itu, by the way, itu menggunakan CGI. Kau nggak CGI apa? Apa tuh? Jadi teknologi terbaru ya. Jadi pembuatan film ini baru pertama kali. Untuk lebih lengkapnya kita sapa dulu lah. Sudah ada X-Joe di sini dan juga... Saya Salipno, apa kabar? Selamat pagi. Saya panggil Rizal aja. Rizal. Oke, Rizal. Ini luar biasa sekali. Mas X-Joe juga. Ini keren banget. Saya, ya karena saya dulu lama juga di film gitu ya. Melihat apa yang teman-teman ini coba karyakan. Ini nggak kalah kalau menurut saya ini dengan Hollywood. Ini bisa nggak mungkin diceritakan sedikit? Apa sih teknologi yang digunakan? Kok bisa secanggih dan sekeren itu X-Joe kah? Iya. Pertama kali kita menggagas membuat film superhero. Pasti kita harus berhadapan dengan sebuah tembok besar. Tembok besar itu apa? Diaya yang sangat fantastis. Kemudian SDM yang mumpuni dan teknologinya. Tiga hal ini yang selalu mentok di industri film nasional kita gitu kan. Dan kalau kita ngomongin superhero, asli harus film modern. Dan satu-satunya jangan keluar pada waktu itu adalah kita membuka teknologi visual effect atau CGI. Kenapa? Karena ini bisa memangkas lokasi, set, properti, budget maupun stuntman ya. Jadi teknologi CG di perfilman dunia memang sedang menjadi dola, sedang menjadi garda paling depan untuk membuat film-film yang imajiner maupun yang unlimited ya. Tapi kenapa kok sampai buku butuh waktunya sampai 10 tahun? Saya dengar nih untuk bisa menunjukkan. Oh iya 10 tahun itu sebetulnya gitu ya, gagasan membuat film superhero bergulir ketika tahun 2004 di Jogja pada waktu itu. Karena kita tidak punya apa-apa dan ngomongnya pun diangkringan gitu ya. Kita jajannya aja ngeteng ngomongnya miliaran gitu. Tapi kalau Pak, memang Garuda adalah sebuah sikap, sebuah perenungan dan sebuah pembuktian bahwa kalau kita berbuat-berbuat dan semangat-semangat pasti mampu kita. Apa sih Mas Ekjo, goalsnya Mas Ekjo kenapa menciptakan karakter Garuda sebagai superhero di film ini? Ya saya bilang kenapa gagasan Garuda ini muncul karena alat terdapat main dengan sikapnya. Artinya sadar-tidak sadar generasi aktif kita tidak mempunyai ikan kepahlawanan sampai detik ini yang menjadi dola. Mereka lebih mengembari Batman, Spiderman, Ronaldo, David Beckham gitu kan. Artinya dari dalam negeri sendiri mereka sudah tidak memiliki itu, sudah kehilangan. Harapan kita munculnya Garuda Super Indonesia akan mengisi kekosongan itu. Meskipun tidak serta-merta menggantikan posisi yang sudah ada gitu. Jadi menimbulkan lagi rasa nasionalisme ya Mas ya? Nah kalau Mas Rizal sendiri kalau di sini kan berperan sebagai jagoannya ya, Garudanya ya. Ada nggak sih kesulitan ketika harus memerankan sosok Garuda which is ini kan ikan baru gitu kan. Lalu ekspektasi orang terhadap Garuda superhero yang pertama kali merupakan film superhero menggunakan CGI, itu apa kesulitannya Mas? Kesulitannya yang paling umum kita adalah dua sebenarnya. Yang pertama adalah kostum, mungkin secara lihat kayak gini mungkin ini agak gampang deh makanya. Tapi nggak, makanya aja kita perlu berapa menit pada saat kita untuk action aja, kita harus benar-benar tahan dengan kostum ini. Karena kostumnya cukup fleksibel sih sebenarnya, cuman bobotnya aja mungkin kita... Oh cukup berat ya? Lumayan, berapa? Sekiranya 1 kilo lebih? Poli totalnya? Jadi ini prototepnya, ini prototepnya bukan yang buat putih. Ini prototep buat cosplay aja. Tapi kalau yang realnya dipakai itu... Realnya bahannya dari silikon. Malah lebih berat? Sebenarnya lebih fleksibel, cuman untuk beratnya mungkin sama ya. Oke. Nah, itu jadi kendala nggak ketika Mas Rizal itu beradegan action gitu? Kalau untuk action sih nggak terlalu kendala ya. Mungkin yang kendala mungkin durasi waktunya, kalau kita actionnya terlalu lama. Mungkin biasanya pada saat itu saya ingatnya kita jedah. Saya bilang ini udah 2 jam gitu, saya udah ngukur-ngukur kayaknya saya cuma bisa 2 jam. Pada saat waktu itu, kita udah kasihkan main, udah 2 jam saya bilang, kok saya agak sulit nafas gitu. Bisa nggak kita jedah dulu 2 jam? Oke. Kalau pendalaman karakternya di sini sebagai apa? Mungkin apa juga message yang bisa didapatkan pada saat memerankan karakter Garuda ini? Nah, pada saat itu awalnya saya ketemu dulu dengan Mas Joe. Dia hubungin saya, ini adalah saya pengen kamu main di film saya. Saya bilang, ini film apa gitu. Sebelumnya saya nggak pernah main film soalnya. Ya, dia bilang ini adalah film gini-gini-gini gitu. Dan saya bilang, wah karena ini film buat keluarga, terutama ini adalah film untuk keluarga dan juga untuk anak-anak. Saya pikir, wah ini bagus banget gitu. Dan kita sebagai pionier, kita sebagai yang pertama di sini, pasti impact-nya akan bagus banget. Oh, oke. Terus ceritanya sendiri bisa diambil nggak sinopsisnya nih mengenai film Garuda Superhero ini? Kok-kok-kok sebagai bara ini apa? Ya, jadi bara di sini, saya sebagai seorang anak yang punya prinsip. Namun di tengah jalan itu ada kayak, saya akan tetap di prinsip saya atau saya akan lakukan sesuatu untuk orang banyak gitu. Nanti ke depannya, pokoknya seru banget deh. Oh ya? Bisa aja belum nonton sebenarnya. Oh gimana sih? Benar, makanya saya harus nonton. Yang menarik juga nih ya, Adrian. Jadi Mas Rizal ini tidak hanya seorang aktar. Kamu juga tersaingin loh dikit lagi, karena ternyata ini adalah dokter. Betul Mas? Iya. Nah, itu bisa dicinta. Wah, ini bagaimana dokter apaan nih? Dokter secinta? Kalau dokter secinta, Mas itu udah ada pasiennya nih sebenarnya. Jangan dibunggaran, benar. Jadi, saya sebagai dokter, saya juga mengisi dua tempat di Jakarta, daerah Jakarta Selatan, untuk lebih ke arah dokter untuk diet consultant. Tidak ada kesulitan untuk mengatur jadwal antara acting dengan praktek atau... Karena ini untuk keluarga dan impact positif buat anak-anak, tidak ada kesulitan buat saya. Jo, ini katanya proses syutingnya cuma makan waktu tidak sampai tiga minggu, sekitar 16 hari. Benar nggak sih? Ya, sedikit gambaran. Kalau di industri perfilman Hollywood membuat genre seperti ini, itu membutuhkan waktu syuting mungkin bisa enam bulan lebih. Kita dikasih waktu hanya 16 hari. Kemudian, dikerjakan oleh animator itu sekitar seribu sampai dua ribu orang. Seribu orang? Seribu sampai dua ribu orang, kalau di sana. Oke. Dan waktunya pengerjaan mungkin dua tahun. Saya, tim kita itu yang militan hanya sembilan orang. Dan dikerjakan dari Agustus sampai sekarang baru enam bulan. Artinya, ini sebuah perjuangan yang betul-betul sangat melelahkan buat kita, namun kita optimis bahwa ini akan menjadi sesuatu. Kapan ini akan rilis? Kita rilis 8 Januari mulai serentak di bioskop seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Oke, terakhir nih untuk kalian berdua. Apa sih harapan terhadap film ini? Goalsnya yang ingin diraih itu apa? Siapa dulu? Yang pertama, yang pertama bahwa kita tidak ingin menyaingi film Hollywood, yang pertama. Karena film Hollywood budgetnya sangat fantastis, waktunya memadai dan sarana-prasaranya pun mencukupi. Namun, kita sekuat tenaga, kita ingin, karena paradigma penonton selalu disekoki tangan-tangan dari sana. Minimal kita harus mendekati tangan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, harapannya, ini kan menjadi lokomotif yang akan menarik gerbong-gerbong film-film benzeri-benzeri modern di Indonesia. Artinya akan ada kantong-kantong film yang membuat lebih bagus dari kita. Lebih variatif lagi ya? Lebih variatif, lebih keren. Kalau Rizal sendiri, apa harapannya? Saya juga punya dua harapan. Yang pertama adalah apresiasi dari masyarakat pastinya, dari masyarakat dan dari pecinta film, ataupun sinias-sinias film. Dengan adanya ini, kita punya warna baru dalam dunia film. Artinya, orang-orang akan lebih kreatif lagi. Terus yang kedua adalah buat masyarakat Indonesia, buat keluarga Indonesia, dan terutama buat anak-anak. Mereka sudah punya idola baru. Mereka punya nasionalismenya bisa lebih penggunaan. Jadi jangan lupa All Family 8. Pokoknya tanggal 8 Januari harus menonton Garuda Superhero. Ini mulai tanggal 8, jadi kita akan juga mau bagi-bagi tiket ya. Ini kesempatan ya, meskipun libur sudah selesai, tapi ini ada dua tiket untuk dua orang pemenang. Ikuti quiz-nya di Twitter, Adrian ya. At EMS underscore net. Terima kasih sekali lagi, Exjo, dan juga Rizal. Kita akan ngobrol lagi setelah ini tentunya. Ya, karena masih ada informasi menarik lainnya dari dunia hiburan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Morning Show.